Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Tentu saja saudara-saudari yang terkasih Kalau melihat ini, Anda akan merasakan kriuknya Goreng-gorengan, walaupun sekarang minyak langka Minyak goreng, tetapi kebutuhan orang akan goreng-gorengan Tidak pernah turun, selalu makan goreng asik renyahnya katanya Nah, sehubungan dengan goreng-goreng ini Saya pernah mempunyai pengalaman Ketika di suatu parogi saya ditugaskan Saya diundang oleh umat yang sukses Dengan memberkati rumahnya, dengan mobil sekalian Karena orang itu sukses dari nol Orang pada waktu itu menganggap dia bukan apa-apa Dia menyewa satu rumah kecil yang disamping rumah pemilik Kemudian lama-lama rumah kecil yang semi-permanen itu dibelinya Dibangunnya Kemudian lama-lama bahkan rumah pemiliknya yang menyewakan samping itu dibeli juga Dan kemudian juga membeli mobil Bukan hanya mobil bak untuk mengangkut goreng-gorengan dan kebutuhan apa-apa Tetapi juga membeli mobil panter pada waktu itu Panter masih jaya-jayanya Saudara-saudari yang terkasih Apa yang dikatakan orang-orang sekitarnya Orang ini mempunyai Apa itu? Simpanan Simpanan dalam arti magic Orang ini cari pesugian Orang itu isunya di tengah-tengah masyarakat mempunyai semacam jimat, pesugian yang memperkaya dirinya Sehingga dia bisa sukses dalam waktu yang singkat dengan menjual goreng-gorengan ini Awalnya dia menggoreng segala macam snek Kemudian dia antar ke pasar, ke penjual-penjual Lama-lama Penjual-penjual yang datang ke dia Mengambil pesan Bahkan menambah satu lapangan pekerjaan lagi Yaitu orang yang mengambil dan kemudian menjual kembali ke warung-warung Dia menjadi penyetor warung-warung Dan akhirnya umat itu yang minta diberkati rumahnya tinggal produksi di rumah Pesanan sudah mengalir Orang sudah datang dan langsung habis Dan ternyata itu prosesnya tidak sampai puluhan tahun Sehingga tetangganya curiga Saya yang memimpin Misa Pemberkatan Tentu saja mengatakan Kita syukuri bahwa ini semua dari Tuhan Orang yang tidak suka mungkin mengatakan Orang ini punya pesukian Yang bisa memperkaya diri Dengan tidak jujur Yaitu dengan piaraan magis Atau setan puyul dan seterusnya Babi ngepet dan seterusnya Sudara-sudari yang terkasih Injil hari ini Bicara tentang Yesus Karena Yesus kabar dan murid-muridnya itu Tersiar kabar Membuat mukjizat di mana-mana Menyembuhkan orang sakit Pengajarannya penuh kuasa dan wibawa Setan-setan pun tunduk kepadanya Maka ribuan orang datang kepadanya Dia di suatu rumah Dan rumah itu dikepung banyak orang Yang kagum kepada dia Yesus menyembuhkan banyak penyakit Sampai Yesus tidak bisa bergerak Orang-orang yang tidak suka Orang-orang Parisi alia-ali Taurat Mereka berteriak-teriak Yesus itu Tidak beres Dia tidak waras Dia kesurupan Maka keluarga Yesus Tidak disebutkan disitu Maria dan Yosef Atau siapa Yang dimaksud keluarga itu Untuk orang-orang kita di Asia ini Adalah kerabat Pakde, Budi, Ponaan Pak Lek Kemudian Tante, Oma, Opa Sekaligus juga mungkin Sepupu, Keponakan Itu masih kerabat Bahkan kerabat jauh Masih bau-bau Kerabat itu Bahkan kadang-kadang mungkin orang bisa mengatakan Hanya Ayamnya kawin dengan tetangganya saja Mengatakan Oh, saya besanan dengan orang itu Ayam saya kawin dengan ayamnya dia Seakan-akan Masih menganggap saudara Itulah keagraban Kas orang-orang Asia Maka banyak kerabat Yesus Mencari Yesus Ingin membawa pulang Yesus Karena disebarkan isu oleh orang-orang parisi Dan yang tidak suka pada Yesus Yang iri Akan kesuksesan Yesus Ketenaran Yesus Karena mukjizat-mukjizat Dan pengajarannya itu Banyak orang yang percaya Dan mereka ingin mengambil Yesus Yang disebar isunya Orang yang tidak waras itu Sedara-sedari yang terkasih Kita bisa melihat Kadang tetangga kita sukses Tetangga kita mungkin Melebih dari kita Entah itu karirnya Entah itu keberuntungannya Entah itu pendidikannya Entah itu mungkin Mendapatkan pekerjaan yang lebih layak Entah itu sukses Dalam hal prestasi-prestasi Juga mungkin Menjadi pemimpin Entah itu di masyarakat Entah itu di gereja Lebih dihormati Kadang kalau kita tidak suka Kita bisa menyebarkan gosip Orang itu seperti ini Oh dia itu seperti itu Harus hati-hati Oh begini, begitu Nah ini Yang seperti orang parisi Karena kedegilan Karena iri hati Maka kita menyebarkan fitnah Atas orang lain Maka saudara-saudari yang terkasih Kita perlu Mencoba Ngopi Sambil Senek Dan merenungkan Sejauh mana Kita ikut Bergembira Dan bersyukur Ketika Teman kita Sahabat kita Tetangga kita Kenalan kita Mendapatkan Kesuksesan Kesuksesan Dan kita Ikut bergembira Karena Kita melihat Orang yang Dikembirakan Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada Iman dan Rahmat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati